Intro Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia setelah Indonesia merdeka Ia adalah Rokus Bernardus Fischer atau Mohamad Rijon Janbi pelatih perwira dan personel pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia serta komandan pertama resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus Sejarah keberadaan pasukan Kopassus yang menjadi salah satu pasukan elit tentara nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan jasa Mayor Muhammad Rijon Janbi seorang mantan personel KST atau Korps Specialist Trooppen pasukan khusus Belanda yang pernah ditugaskan di Indonesia pada medio tahun 1946 hingga 1948 lahir di desa kecil Boskup 13 Mei 1914 dengan nama Rokus Bernardus Fischer Rijon Janbi berasal dari lingkungan keluarga petani bunga sedari muda Fischer atau Rijon Janbi telah terbiasa dengan berbagai hobi menantang seperti mendayung perahu kayu balapan mobil bermain sepak bola dan mendaki gunung Pak Rijon Janbi itu lahir di Boskup 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Fischer orang tuanya juga bernama Fischer dan orang tuanya petani di kampung beliau Pada tahun 1940 tak lama setelah Perang Dunia Kedua Pecah Fischer yang kala itu berusia 25 tahun terpanggil masuk militer untuk membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman Fisuk Dinas Militer Sukarela Tentara Sekutu yang berperang melawan Jerman dan tugas pertama Fischer sebagai tentara adalah menjadi sopir ratu Wilhelmina Ketika Belanda diserang oleh Jerman dia mengungsi ke Inggris dan saat itu langsung melamar sebagai bagian keamanan tentara Belanda di bagian pengawalan ya untuk ratu Wilhelmina dan dia menjadi sopirnya Wilhelmina selama di Inggris dia harus menjadi tentara itu mbak mungkin keadaannya yang gak kondusif atau gimana setelah setahun berdinas Fischer mengundurkan diri Fischer kemudian mendaftarkan diri sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua pada September 1944 Fischer terjun dalam operasi tempur pertamanya bersama pasukan sekutu dalam operasi Market Garden pasukan tempat Fischer bertugas saat bergabung sebagai tentara sekutu Fischer berkesempatan membagi tentara elit ini ditempuhnya di Komando Basic Training di Agne Carrey di pantai Skotlandia yang tandus dingin dan tak berpenghuni dia ikut dalam masuk dalam rekrutmen tentara Belanda yang dilatih oleh tentara Inggris oleh pasukan Baret Merah Inggris JPC Lintas Udara dan pada saat itu dia ikut apa terlibat dalam Perang Dunia Kedua ketika diterjulkan dalam operasi Market Garden di Belanda dari situ dia mendapat spesialisasi sebagai pasukan Komando dan Lintas Udara depisi Lintas Udara setelah menjalani latihan khusus yang keras dan berat Fischer berhak menyandang Brevet Glider atau Baret Hijau sedangkan Baret Merah diperoleh melalui pendidikan Komando di Special Air Service SAS pasukan Komando Kerajaan Inggris setelah sempat mengikuti sekolah perwira Fischer bergabung dengan Konin Klitschleger untuk menekan Jepang di Indonesia namun sebelum pasukan Fischer sempat dikirim Jepang telah takluk kepada sekutu pada tahun 1946 setelah sempat mengikuti pendidikan pasukan para atau penerjun di India Fischer ditugaskan menjadi pelatih dan kepala sekolah penerjun payung di Jakarta sekolah ini kemudian dipindah ke Hollandia atau Jayapura Papua setelah tinggal di Indonesia Fischer dibuat jatuh cinta dengan alam dan gaya hidup masyarakat Asia 47 Fischer sempat pulang ke Inggris untuk menemui keluarganya dan meminta istri serta keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia karena sang istri menolak Fischer memilih untuk bercerai dan kembali ke Indonesia Ibu dulu pernah nanya sama Bapak Bapak kok betah gitu di Indonesia kenapa gak mau balik lagi ke Belanda atau ke Inggris iya dia sudah sudah senang di sini senang di Indonesia maksud saya pada tahun 1947 saat Rokobus Bernadus Fischer kembali ke Indonesia ke Batu Jajar Jimahi Bandung tidak lama setelah bertugas kembali Fischer dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala dalam kurun tahun 1947 hingga 1949 sekolah yang dipimpinnya terus mencetak penerjun militer tahun 1949 Fischer memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil Lembang, Bandung sejak itu Fischer masuk Islam dan dikenal dengan Mohamad Ijon Janbi terjun ke Jogja dia ikut ikut terjun di situ waktu kedoratan Pak Ijon Janbi itu tidak mau pulang karena ada persengkaran dengan perselisihan dengan Westerling dia tidak mau pulang istrinya itu di Inggris waktu itu dia tidak mau pulang ketika Fischer ditugaskan ke perahi untuk menangani sekolah terjun payung pasukan terjun payung di Cimahi pada saat itu nah dari situ dia memutuskan untuk pensiun memutuskan untuk pensiun dan setelah pensiun itu dia menjadi petani seperti ayahnya gitu mau lagi terlibat lagi dalam 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 ketentaraan sudah lah saya sudah tidak 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 tertarik lagi sampai Pak Alusius itu Pak Alusius cerita kepada saya Pak Alusius menginap dua hari di Lembang hanya untuk membujuk Pak Piser untuk bergabung dengan Siliwangi waktu itu nah akhirnya setelah akhirnya dibujuk 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 akhirnya beliau mau ikut tetapi dia bilang waktu itu dia tidak ingin posisinya sebagai tentara tetapi sebagai pelatih biasa saja gitu kan nah kemudian Fischer diperbantukan dalam sebagai instruktur dalam pelatihan intelijen tempur di Bogor di Cilendek usai menjadi pendidik di CIC kedua Ijon Janbi kembali menekuni pekerjaannya sebagai petani bunga hingga pada 2 November 1951 Kolonel Alex Kawilarang mendapat tugas baru menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Tiga Siliwangi Jawa Barat Kawilarang yang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya Letkol Selamat Triadi untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando menugaskan Letta Aloisio Sugianto untuk kembali menemui Ijon Janbi dan meminta mantan tentara Belanda ini melatih para calon perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus Permintaan ini disanggupi oleh Ijon Janbi dan tercatat pada 1 April 1952 atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamangku Buwono IX Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infantri TNI Angkatan Darat dengan NRP 17665 Memang pada saat itu Siliwangi mengajukan para perwira yang berpangkat KPN jadi dia bilang saya oke melatih terbentuk melatih suatu pasukan komando ini tetapi saya ingin dikasih pangkat Mayor jadi diatas para anak buahnya calon-calon anak buahnya itu tanpa pikir panjang Pak Kuala Lengkawilarang langsung tanda tangan langsung diakses sama Kuala Lengkawilarang dan jadilah Pak Pisar sebagai apa instruktur utama untuk membentuk sebuah pasukan komando ini seorang seorang mayor apa menjadi komando aja tapi bukan saya ngomong ngomong begitu tapi saya dua kali tiga kali ada ada karena setiap hari ngobrol dengan pemanjuknya aja jadi anggota belum ada Pak Izan datang pasukan datang satu kompi memperkenalkan Kapten Pomo yang dari Garus sebanyak kesini kumpul ke Ujajar barulah jadi Pak Izan itu memperkenalkan bahwa saya untuk menjadi komandan baru Pada tanggal 16 April 1952 dibentuklah pasukan khusus dengan nama kesatuan Komando Teritorium Tentara Tiga Siliwangi disingkat KESCO Tiga dibawah Komando Mayor Infantri Ijon Janbi tanggal inilah yang kini dijadikan hari jadi Kopassus hingga saat ini Pintah kamu harus dari divisi Siliwangi dipindahkan ke Komando Angkatan Darat dan waktu itu namanya bukan Komando Kesatuan Komando Teritorium Tiga Siliwangi sekitaranya kita dipindahkan kita laporan kepada komandan bahwa saya telah dipindahkan dan ikut komando dan memang dari anaknya saya ditugaskan sebagai pintara keamanan dan penyelidikan keamanan dan penyelidikan jadi segala sesuatu apa yang terjadi di Komando itu kita harus kecahu jadi seolah-olah ya komandan itu Pak Ijon Jami yang siap hari laporan Kota yang masuk ke pasir itu jadi mungkin tidak percaya ada yang satu meter tingginya ada yang satu setengah meter ada ada yang satu enam puluh sampai enam lima ada sampai dua meter ada yang saya percaya sekarang harus contoh sekarang tidak bisa diambil dari satu enam lima ke atas setelah mendapat berbagai pelatihan dan didikan dari Mayor Ijon Janbi sebanyak 44 dari 80 calon perwira dan bintara pasukan khusus dinyatakan lulus setelah satu murid terkenal yang lulus dalam pendidikan ini adalah Beni Murdani sejumlah mantan anggot pertama yang lulus itu jadi meras senyum jadi tidak katanya seperti bodinya kecil atau kemudian kedua itu kalau pandangan apa-apa itu tidak fisik dan mental yang kuat kepercayaan itu mental yang kuat fisik yang sehat maksudkan hukuman apa push up atau set up atau skot jam oh iya menguji ada karanya begitu dia bawahannya itu kalau itu tidak melihat bawahnya komandan pokoknya banting saja wah benar dia pernah tahu kalau dia tahu bawahannya nanti dulu ini komandan saya pada 25 Juli 1955 nama Korps Komando Angkat D kala itu RPKD menerima 126 siswa sebagainya pernah ada yang pernah terjun itu bergabung sebab Jakarta menduduki dan bergabung di RPK itu ada CNI-nya ada bekas tentara Belandanya gitu sekarang pokoknya ada kejadian itu hanya satu komini waktu itu yang sudah berhak jadi dari Batalon 304 Pasopati pun diganti dari Mayor Ijon Janbi dengan Mayor JLB memilih pensiun dan menerima banda yang teladi ada di cukur jadi selama saya bergaul sama Pak Ijon Janbi itu masih Pak Ijon Janbi berdua-dua dekat dengan kecil jam 2 baru pulang lagi makan makan siang sampai sore baru pulang waktu waktu di ini juga ini maaf ya Mbak waktu di kebun juga gitu mau beli produk dia aku dikasih amplop orang ini Pak Ijon nanya apa itu ini dikasih kalau dengan keluarga sayang sekali tegas juga jadi menurut saya yang mohon maaf bukannya tapi banyak sekali setelah sempat dirawat di rumah sakit memutuskan memakam dan kemampuan terbaiknya mempasaruhamkan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih